Aliman Ayat Zahidah Basirah Mutafaliman Allah adham hudus panah Mumasalatulil hawa'isi Ibn Yadu'ilah wa'iri Na'adu'udu'tajurka rohba' Lalu ma'itur samamu Amaradu'l-adinya Aliman Ayat Zahidah Bismillah Kita teruskan pengajian beberapa waktu yang lalu Bismillahirrahmanirrahim Faslun fasal Wa'istahabu ayusamiyallaha ta'ala alal wudu'i Wa'istahabu dan disunahkan Ayusamiyallaha ta'ala Untuk menyebut nama Allah ta'ala Artinya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Disunahkan pada saat wudu' kita membaca Bismillahirrahmanirrahim Disunahkan pada saat berwudu' kita membaca basmalah Apa dasarnya? 5 ruwiyah Abu Hurairah Radiyallahu'an Anak Nabi SAW Berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah Radiyallahu'an Bahwa Nabi SAW bersabda Man tawadza'a wa dhaqa rasmallaha ta'ala alaihi Kana ta'uran lijami'i badanihi Man siapa? Kalau orang Jawa mengatakan man utawi sapane wong Ini artinya man siapa? Tawadza'a berwudu' Barang siapa yang berwudu' Wa'zaqa rasmallaha Kemudian pada saat berwudu' itu menyebut nama Allah Yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim Saat berwudu' membaca Bismillahirrahmanirrahim Kana ta'uran Maka Orang itu suci Seluruh badannya Siapa orang yang saat berwudu' Dia membaca Bismillahirrahmanirrahim Maka Orang itu suci seluruh badannya Begitu Rasulullah menyampaikan Fa'in nasiat tasmiyata Lalu bagaimana kalau seandainya lupa baca Bismillahirrahmanirrahim Kan kita pada saat cuci tangan Itu sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil aswari lillahi ta'ala Atau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil lillahi ta'ala Boleh juga seperti itu Atau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Sengaja aku niat berwudu' Karena Allah ta'ala Untuk mengangkat hadas karena Allah ta'ala Misalnya seperti itu Itu juga boleh ya Sambil menyala-nyalai tangan Atau menyuci tangan Itu membaca Bismillahirrahmanirrahim Lalu bagaimana kalau seandainya lupa Fa'in nasiat tasmiyata Kalau seandainya lupa Lupa apa Lupa membaca Bismillah Fi awwal iha Pada saat mulai berwudu' Lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim Wadzakoraha fi atna'iha Lalu ingat Di tengah-tengah Pada saat sudah Basuh muka Itu baru ingat Oh iya Tadi belum baca Basmalah Atapiha Maka bacalah pada saat itu Jadi Kalau di awal Kita mau wudu' Lupa baca Basmalah Ingatnya di tengah-tengah Wudu' kita Baru ingat Maka di tengah-tengah Wudu' itu Bacalah Basmalah Begitu Imam Shiroji Abu Isha Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf As Shiroji Menjelaskan di dalam kitab Al-Muhadabnya Hatta la yahlul wudu' Amin Ismillahi azzawajallah Sehingga Pada saat wudu' itu Tidak korong Artinya Pada saat wudu' itu Wudu' tidak Terlepas dari bacaan Bismillah Dari nama Allah Azzawajallah Jadi Kapan ingat Langsung baca Kapan ingat Langsung Baca Agar apa Agar pada saat Kita berwudu' Wudu' kita Tidak Terpisah Dari Nama Allah Azzawajallah Jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim Di awal Kita baca Bismillahirrahmanirrahim Kalau lupa Pada saat ingat Bismillahirrahmanirrahim Wa intarokaha amdan Lalu bagaimana Kalau seandainya Ditinggalkan Secara Sengaja Ingat sih Tidak ada lupa Tapi tidak dibaca Gimana Fain tarokaha Fain apabila Tarokaha Meninggalkan H Kepada lafad Bismillahirrahmanirrahim Kalau seandainya Lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim Amdan Secara sengaja Azzawajah Uhuhu Boleh Tidak apa-apa Kalau lupa Boleh Tidak apa-apa Tidak apa-apa Kalau lupa Dan pengen Untuk Melakukan Membaca Bismillah Saat ingat Baca Lalu Kalau seandainya Tidak pengen Membaca Bismillah Juga tidak apa-apa Tidak batal Wuduhnya Lima Ruyah Abu Hurairah Anah Nabi S.A.W. Berdasarkan Ruyah dari Abu Hurairah R.A.W. Bahwa Nabi S.A.W. bersabda Man tawad doa Siapa orang yang berwudhu Walam yadak kurismallaha Sementara Ia tidak Menyebut Nama Allah Siapa orang yang berwudhu Tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim Kana tawuran Orang itu Tetap suci Siapa orang yang berwudhu Tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim Kana tawuran Orang itu Tetap suci Kapan sucinya Lama marro alai ilma'u Pada saat Seluruh anggota wudhu ini Sudah dilalui oleh Air Artinya Pada saat seluruh anggota wudhu Sudah dibaso oleh Air Muka sudah dibaso oleh Air Tangan sudah dibaso oleh Air Rambut sudah dibaso oleh Air Telinga sudah dibaso oleh Air Kaki sudah dibaso oleh Air Jadi seluruh anggota wudhu ini Sudah dibaso oleh air Maka selesai yang dibaso air itu Maka sucilah badannya Jadi Ketika kita wudhu Disunahkan untuk membaca Bismillah Membaca Bismillahirrahmanirrahim Lalu kalau seandainya Lupa Di pertengah Lupa ingatnya di tengah-tengah Saat di tengah-tengah itu Bacalah Bismillahirrahmanirrahim Misalnya Saat baso kepala Baru ingat Uyuh Tadi belum Bismillah Akhirnya Bismillahirrahmanirrahim Kalau seandainya Tidak mau baca Bismillah Ditinggalkan Juga tidak apa-apa Sah Selama Anggota wudhu seluruhnya Itu dibaso secara Berurutan Berkumur-kumur Atau Istinsak Apa namanya Menyuci hidung Itu Ini bukan wajib Tapi ini adalah Sunah Kemudian Membasuh muka Berurutan Membasuh tangan Sudah itu Membasuh Mengusap rambut Kemudian baru Telinga Kemudian baru Kaki Lalu tertip Berurutan Jangan sampai tidak Berurutan Kalau terbulak-balik Kaki dulu Baru tangan Baru kepala Itu tidak sah wudhunya Tertipnya tidak ada Maka wudhu itu harus tertip Mana Bagaimana caranya Yang simple Yang biasa digunakan Saat Mencuci tangan Bacalah Bismillahirrahmanirrahim Nawaitul wudhu Aliroh'il hadasil asgari Lillahi ta'ala Aku niat wudhu Untuk menghilangkan hadas Karena Allah ta'ala Baru kumur-kumur Sudah kumur-kumur Baru ngusap Muka Tiga kali Sunah tiga kali Yang wajib cuman Sekali Kemudian sudah itu Baru ngusap Membasuh kaki Mulai dari siku ini Mulai dari siku ini Sampai ke tangan ini Tiga kali Sunahnya tiga kali Yang wajib adalah satu kali Sudah itu baru yang Kiri Tiga kali Sunahnya Sunahnya adalah tiga kali Wajibnya adalah sekali Sudah ini baru Membasuh Sebagian rambut Atau Sebagian kepala Atau seluruh Kepala Disunahkan Membasuh seluruh Kepala Lalu bagaimana ke sebagian Sebagian boleh Kemudian setelah itu Baru membasuh Telinga Yang kanan tiga kali Yang kiri Tiga kali Basuh kepala saja Tadi juga tiga kali Sunahnya Wajibnya cuman sekali Kemudian setelah kepala Baru telinga Kanan dulu Dah kanan baru Kiri Dan itu baru kaki kanan Kaki kanan itu Minimal mulai dari mata kaki Lebih bagus lagi Dari atas Mata kaki Dari atas mata kaki Sampai ke bawah Dibasuh tiga kali Tiga kali itu sunah Yang wajib adalah Sekali Mudah-mudahan ada manfaatnya Wallahul muwafiq ilaq wa mitariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh